Kita selanjutnya akan beralih pada topik yang kedua, berjudul Management of Epilepsy, Current Perspective, yang akan disampaikan oleh Dr. Desin Pambudi Sejatera, spesialis saraf konsultan. Mohon izin akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari Dr. Desin. Dr. Desin ini menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, kemudian spesialis neurologi dan master of science-nya juga di Universitas Gajah Mada. Kemudian beliau mengikuti program ACPA Fellowship in Epilepsy and EEG, University Malaya Medical Center, dan tahun 2020 sebagai konsultan epilepsi. Beliau juga telah mengikuti berbagai kursi epilepsi dan EEG, antara lain di Malaysia, di Jepang, di Australia, dan di India. Baik, kepada Dr. Desin, kami persilakan untuk menyampaikan topiknya. Waktu 20.25 menit, dok. Terima kasih, Dr. Ersifa. Apakah suara dan materi saya sudah tampil? Terlihat, dok. Oh iya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Idy dan teman-teman sahabat yang berbahagia. Baik, pada siang dan sore hari ini, saya diizinkan dan diberikan kesempatan untuk bicara mengenai manajemen epilepsi yang terkini. Untuk bicara manajemen, tentu kita akan bicara dengan diagnosis. Tadi diagnosis sudah disampaikan oleh Dr. Nova Diyan Lestari, spesialis Sarabhan Sultan, namun kita nanti mungkin ada sebagian yang akan beririsan atau terulang. Mungkin teman-teman sahabat, para dokter yang menyimak dari rumah atau dari mana saja untuk tidak merekam atau meng-capture bahan ajar yang kami sampaikan. Karena kalau dari saya sudah ada informasi, namun bagi Bapak-Ibu sekalian untuk tidak menyebarluaskan. Terima kasih. Jadi, kita untuk manajemen, tentu kita tetap akan berawal jadi diagnosis. Apa itu modal kita untuk memanajemen pasien dengan baik? Tentu dengan men-diagnosis dengan baik pula. Itu dengan analysis membentuk kriteria semilogi yang tepat. Terus kemudian kita bangun sebuah diagnosis berdasarkan semilogi, EEG, kemudian mungkin long-term EEG monitoring, imaging, dan kemudian mungkin imaging yang sangat canggih, MRI, PET, SPEC, dan sebagainya. Atau bahkan SPEC pada waktu pasien Iktal atau Kejang. Kemudian kita akan memanajemen pasien, mengobati pasien epilepsi berdasarkan sindromnya, kemudian mengobati dengan medikamentosa atau obat-obatan, sampai ketika pasien tercatuh pada refraktor atau residen obat, kita akan memikirkan sampai tahap operasi atau epilepsi surgery. Tadi sudah disampaikan oleh dokter-dokter Novadian pada pembicaraan sebelumnya bahwa jenis-jenis epilepsi sudah dijelaskan, ini juga sudah. Namun izinkan saya untuk kembali mengingatkan kepada para teman jawat bahwa kita harus belajar bentuk-bentuk epilepsi dari video. Tadi sudah diterangkan oleh dokter Nova, ini beberapa contoh dari pasien-pasien vokal epilepsi, baik itu epilepsi frontal, temporal, dan sebagainya. Jadi pasien dari epigastric discomfort kemudian berubah menjadi jerk, dan kemudian menjadi vokal tobilateral, dan sebagainya. Nah, kemudian kita seperti ini namanya perekaman EEG, kita tunggu sampai pasien iktal atau kejang, sehingga kita bisa mendiangsis pasien secara tepat, secara pas, bahwa apa yang kita diagnoses itu sesuai dengan simbologi pasien sesungguhnya. Bukan hanya berdasarkan anamesis dari pasiennya autoanamesis, maupun alu-anamesis dari keluarganya. Jadi kita akan, kita tunggu pasiennya kejang, kemudian kita sinkronisasi bentuk kejangnya dengan gelombang otak yang ada, atau EEG-nya seperti apa. Bahkan kadang-kadang EEG-nya pun EEG yang normal, artinya ketika ada jerk, ketika ada kejang, tidak disertai dengan kelainan otaknya. Itu bisa terjadi. Nah, baik. Untuk simbologi sendiri, kita mengenalnya tentang berdasarkan lobus ya, kadang-kadang frontal lobe epilepsi, temoral lobe epilepsi, atau oksipal lobe epilepsi ya. Namun, para ahli di luar kiri sana sudah membaginya secara lebih rinci ya. Ketika bicara frontal lobe epilepsi, maka per segmen, per bagian itu dibagi menjadi hal-hal yang sangat detail tentang simbologinya. Jadi, ketika kita bicara tentang frontal lobe epilepsi, tidak hanya perubahan mood, perubahan perilaku, behavior changes, dan sebagainya. Namun, disini sangat banyak sekali daftar dari simbologi atau bentuk-bentuk kejangnya, sehingga apa yang terjadi pada pasien sedetail apa dan sekecil apa, perlu kita catat dan kita perhatikan, karena semua hal itu bermakna. Ini pengalaman kami di Bangsal, bahwa kadang-kadang pasien itu ketika kejang bisa kita provokasi. Kita provokasi untuk berhenti kejangnya, kita provokasi untuk bangkit kejangnya. Itu cara ciri-ciri bahwa pasien itu tidak menerita epilepsi yang sesungguhnya, atau non-epileptic seizures. Kalau seperti ini, kita lihat capiu-capiu fenomenan. Jadi, ketika setiap pasien kejang, ada timbul mimik pasien seperti ini, ekspresi wajah yang mirip dengan ekspresi tentara di Inggris, seperti ini. Tadi ini merupakan bentuk dari FLA, atau frontal lobe epilepsi. Tadi kita sudah lihat dari Bonini et al. tadi, bahwa Bonini et al. juga sudah memblikasikan bahwa capiu semilogi ini merupakan sebuah semilogi dari bentuk frontal lobe epilepsi, capiu fenomenan. Ternyata pasien ini menerita lipoma cerebri. Jadi lipoma cerebri di antara frontal dan temporal pasien di sisi kanan. Nah, ini video berikutnya seperti ini. Ada pasien tadi, Dr. Nova sudah menerangkan apa itu headversive, hair turning, kemudian mata melirik, dan sebagainya sudah diterangkan Dr. Nova sebelumnya. Bahwa ini ternyata pasien memang ada lesi di sisi frontal temporal kanan juga. Pasien menolak untuk operasi. Nah, ini yang menarik juga. Pasien dengan blank stare, namun masih bisa mempertahankan postur tubuhnya, tidak ada jatuh. Tapi pasien benar-benar tidak mengenali bajinya, tidak mengenali siapanya, tidak mengenali di mana dia. Dalam perawatan kita juga, di rumah sakit Sarjito. Nah, ternyata memang pasien dengan TLE, curiga selora di pengapus di sisi kanan. Baik, setelah kita tadi diagnosis pasien, berdasarkan kriteria sindrom dan sebagainya, kita akan belajar tentang manajemen atau medikamentosa. Tentu hal ini sudah banyak kita pelajari. Apa itu obat kejang ketika pasien dewasa, pasien anak-anak, apa obat kejangnya ketika pasiennya vokal, epilepsi, ketika pasiennya general epilepsi, sebagainya. Ini bisa dibelajari secara mudah di internet. Yang tidak mudah adalah mencocokannya seklinis. Apa yang kita temukan ini sebenarnya pasiennya itu pasien sindrom epilepsi vokal atau general, hal ini yang tidak mudah. Kalau sudah mengenali diagnosisnya, kita tinggal mencocokkan cara guideline atau tabel ini sangat mudah. Maka sebenarnya PR yang terberat atau yang PR yang pertama yang harus kita selesai adalah tentang diagnosisnya. Karena kalau diagnosis sudah ada, kita tinggal mengikuti atau follow guideline saja. Ini seperti yang sudah disampaikan pada senior-senior di Jack News sebelumnya. Kadang-kadang AED juga kita pikirkan tentang comorbid atau koinsiden atau komplikasi pada pasien, misalnya pada pasien gagal pinjal, pasien dengan jantung, pasien dengan comorbid yang lain. Maka kadang-kadang kita perlu pertimbangkan kombinasi atau obat-obat yang terbaik untuk mereka. Nah, kepada teman-teman, para dokter, dan Bapak-Ibu, di mana-mana Bapak-Ibu berada, kadang-kadang kita juga bingung ya ketika mengelola sebagai pasien status epileptikus. Kadang-kadang kita bingungnya gini, sebenarnya guideline mana yang harus kita ikuti? Jangan ragu bahwa sebenarnya status epileptikus yang paling kita handle pertama memang adalah airway, breathing, dan skrikulasi. Jadi yang pertama kali diperhatikan adalah tetap airway, patensi airway atau jalan nafas. Kemudian kita aborsi kejang dengan preparat benzodiazepam, diazepam, kalau tidak diazepam ya midazulam. Namun kadang-kadang midazulam kita ragu ya, ragu adanya depresi nafas, ada kemudian pasien dengan abno, harus diikuti dengan intubasi dan ventilasi mekanik atau ventilator. Jangan ragu asal Bapak-Ibu atau teman jawat tidak melebih dosis yang direkomendasikan, insya Allah aman. Kalaupun ada abno atau kemudian ada gagal nafas atau karena pasien tidak bisa adekuat bernafas, Bapak-Ibu memang harus dituntut untuk bisa intubasi segera. Intubasi merupakan komponensi dasarnya yang harus dimiliki oleh setiap dokter, dokter umum tentunya. Apalagi Bapak-Ibu yang sudah spesialis. Harus bisa intubasi, mengenali potensi airway yang terganggu, kemudian kita bisa mengenali kapan kita harus merujuknya ke teman jawat yang bisa mengelola ventilasi mekanik. Ya, intinya seperti itu. Kemudian ketika midazulam dan benzodiazepam gagal, kita bisa ke step kedua, yaitu dengan fospenitoin. Namun di kita, biasanya kita pakai penitoin, 20 mg per kg berbedan, kalau Bapak-Ibu ragu-ragu bisa turun menjadi 15 mg per kg berbedan. Rata-rata kita habiskan selama 30 menit. Kecepatan itu lebih dari 50 mg per kg. 50 mg per menit kecepatannya. Tidak lebih dari 50 mg per menit. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita ikuti saja guideline-nya, pinjol diazepam atau midazulam. Kemudian kalau gagal, bisa kita ulangi lagi diazepam-nya. Atau kemudian kita langsung masuk ke penitoin IV. IV dengan dosis 15-15 mg per kg berbedan. Kecepatan maksimal 50 mg per menit. Jadi kalau kami biasanya pakai, misalnya pasien dengan berat 50 atau 60-70 kg, kita pakai 7 ampul atau 700 mg. Kita tinggal bilang ke perawat, Mbak, Mas, tolong ini 7 ampul atau 700 mg penitoin. Mohon dihabiskan dalam 30 menit. Maka perawat akan sudah bisa setting siring pump-nya, sehingga obat tersebut bisa habis selama 30 menit. Jadi ditrip pelan sekali, karena resiko penitoin adalah aritmia jantungnya. Jadi aritmia. Hipotensi dan aritmia. Seperti itu. Nah, sekarang selain medikamentosa obat, apa yang bisa kita lakukan kepada pasien? Selain dari obat-obatan. Yang pertama adalah diet ketogenik. Apa itu diet ketogenik? Diet ketogenik itu adalah diet dengan tinggi lemak dan rendah karbu. Ini sebenarnya sudah lama dipublikasikan atau dipakai secara umum tahun 1921, terutama pada kasus refraktor epilepsi pada anak. Jadi intinya adalah tinggi lemak dan rendah karbu. Nah, sebenarnya bagaimana mekanisme kerja dari diet ketogenik? Yaitu menurunkan neurotransmitter eksitasi dan meningkatkan inhibisi dari saraf-saraf yang mengeksitasi adanya gelombang epileptik. Jadi pasien memang dengan produk keton ini akan menurunkan neurotransmitter eksitasi. Jadi memang diharapkan pasien-pasien yang refraktor atau residen dengan obat bisa terbantu dengan diet ketogenik ini. Nah, mekanisme seperti ini. Jadi memang diet ketogenik ini memiliki anti-convulsan atau efek anti-epileptik. Nah, namun ingat Bapak-Ibu dan teman-teman sobatnya akan berhormati bahwa penggunaan diet ketogenik tidak bisa serta-merta kita pakai sendiri. Kita atur sendiri tanpa ada pedoman, tanpa ada pengetahuan sebelumnya. Karena bagaimanapun diet ketogenik dengan tinggi lemak akan meningkatkan resiko diselipidemi. Jadi hati-hati mungkin Bapak-Ibu yang mungkin belum memiliki memiliki keterampilan untuk memberikan resep diet ketogenik, bisa konsul ke ahli gisi, spesialis kisi klinik, atau mungkin analis kesehatan yang mengurusi tenaga gisi, sehingga Bapak-Ibu bisa meresetkan secara baik dan benar. Karena secara pengalaman, memang diet ketogenik ini sangat beresiko terjadinya diselipidemi atau kenaikan kolesterol. Baik, ini jenis-jenis diet ketogenik. Bisa perbandingannya antara karbo, protein, dan lemak bisa 3 banding 1, 4 banding 1, 2 banding 1, atau 50-50 ya, 1 banding 1. Tergantung Bapak-Ibu pasiennya cocok di mana. Yang jelas pesan kami adalah start low, go slow. Jangan sampai Bapak-Ibu langsung agresif dalam menaikkan lemak pada pasien. Jadi yang pertama kali perlu disampaikan kepada pasien adalah edukasi. Edukasi kepada keluarga, kemudian pendidikan, bagaimana cara memberikan diet ketogeniknya. Karena diet ketogenik ini tidak mungkin hanya diberikan selama di rumah sakit. Jadi ini harus durasi lama, selama di rumah sakit dan diteruskan di rumah. Jadi ini yang tidak mudah. Dan ini tidak murah. Karena pasien dan keluarga harus menyediakan sendiri ketika yang sudah di rumah. Tapi pengalaman di rumah sakit Karyadi, cerita dari dokter Endang, itu kalau di Karyadi sudah bisa masuk BPJS, persepian diet ketogeniknya. Mungkin bisa menjadi bahan pengalaman untuk teman-teman jawab yang lain. Baik, selain diet ketogenik, kita mengenal juga terapi epilepsi non-medical mentusia, yaitu VNS, VNS, Fagal Nerve Stimulation, atau Nervous Fagal Stimulation, VNS. VNS ini intinya adalah kita memberikan rangsangan ke Nervous Fagus, kemudian diharapkan dia akan ada inhibisi kortikal, sehingga pasien tidak mengalami kejang berkelanjutan. Jadi seperti ini, ada insersi di Nervous Fagusnya, kemudian seperti ada stimulator yang ditaruh di sub-kutan di bagian dada sebelah kiri, seperti ini. VNS ini di negara-negara tetangga sudah umum dipakai, meskipun dalam harga yang tidak murah, masih cukup mahal ini. Untuk di Indonesia, saya belum tahu apakah sudah di-approve untuk penggunaannya di tanah air kita atau belum, namun pengalaman kami selama pendidikan di luar negeri ini sudah umum digunakan sebagai terapi komplementer atau sebagai paliatif treatment pada pesan-pesan dengan reflektor epilepsi atau drug resistant epilepsi. Jadi seperti ini, jadi seperti di tali kepada Nervous Fagusnya, ini baterainya, mungkin ini baterainya generator ini hanya bertahan selama 6 bulan sekali harus diganti atau diperbarui baterainya. Seperti itu, kemudian VNS ini selama beberapa minggu pertama atau beberapa bulan pertama diatur dosisnya dan kemudian itu salah satu kompetensi dari spesialis saraf juga yang bergadah sama dengan mungkin spesialis bedah serap konsultan epilepsi sergerinya. Baik, Bapak-Ibu, kita sampai ke terapi berikutnya yaitu terapi bedah epilepsi. Bedah epilepsi tentu banyak jenis. Beberapa center di Indonesia sudah ada dari Semarang, Surabaya, dari Dr. Ersiva tentunya yang menjadi moderator pada sore hari ini lebih berpengalaman dari kami dalam epilepsi sergeri. Dari teman-teman di Jakarta mungkin, dari Bandung dan sebagainya yang sudah familiar dengan epilepsi sergeri. Jadi, kalau dari kami sebagai pembicara pada siang hari ini ya, epilepsi sergeri baru kami dapatkan ketika kami fellow ya, ketika kami sekolah namun sampai saat ini di center kami belum ada lainan epilepsi sergeri. Jadi, ada reseksi lobus ya, atau reseksi lesinya saja, atau ada juga kalosotomi. Kalosotomi ini ada yang menyebut sebagai palliative surgery ya, karena tidak benar-benar menghilangkan kejangnya, tidak benar-benar menghilangkan epileptik di zonnya, namun purpose kalosum dipotong, kalosotomi ini mengurangi efek bangkitan GTCS-nya. Jadi, pasien ketika vokal tubilateral dia hanya vokal scissor saja, tidak sampai ke vokal tubilateral. Jadi, pasien tidak jatuh, pasien tidak jadi general epilepsi, pasien kejang namun masih sadar, dan sebagainya. Jadi, mengurangi severitas dari kejang atau mengurangi frekuensi kejang, namun tidak menghilangkan kejang sama sekali. Seperti itu. Jadi, ketika applicatory modalitas yang sangat penting yang mau tidak harus dipakai adalah high resolution MRE. Jadi, imaging-nya harus bagus, mulai dari MRE, kemudian PET scan, bahkan sampai digital spec. Bahkan di negara tetangga kita, Malaysia, digital spec sudah sangat umum digunakan ketika pasien-pasien dalam pelacakan epilepsi, di mana epileptik zonenya itu akan sebagai kandidat epilepsi surgery, maka digital spec menjadi imaging yang sangat fundamental harus dilakukan. Karena dengan digital spec itu hipometabolismen, hipermetabolismen pada epileptik zonen itu akan terlihat jelas ketika dengan digital spec. Kalau dengan SPM, SPM ini juga sebuah software, ini juga dulu ketika kami belajar sudah kita lakukan di Malaysia dan di negara-negara di sekitar kita, namun untuk di center kami memang belum familiar dengan SPM-nya. Dengan SPM dan modalitas software tadi, kita bisa mengetahui di mana sebenarnya generator epileptiknya pada seorang pasien, sehingga disitulah kita akan bekerja sama dengan serjen, dengan bedah syarab konsultan epilepsi, bagian mana yang harus diambil, bagian mana yang harus dipotong, dan bagian mana yang perlu untuk dipertahankan untuk tidak dipotong itu akan terlihat jelas ketika pasien-papien memiliki modalitas imaging yang sangat bagus. Kemudian selain epilepsi surgery, kita ada DBS, Deep Brain Stimulation. Sejatinya DBS ini banyak digunakan pada kasus movement disorder, namun untuk kasus epilepsi pun bisa digunakan juga. Jadi sebagai adjunctif terapi atau sebagai tambahan, sebagai komplementari saja, bukan sebagai main terapi atau sebagai terapi utama. Terapi utama tetap medikamentosa, kemudian lanjut sebagai bedah epilepsi kalau memang refraktor terhadap atau resin terhadap obat-obatan. Nah, isu yang terakhir yang kami balkan siang hari ini adalah tentang cannabis, minyak cannabis, cannabis oil for epilepsi, ini sudah banyak publikasinya, jurnal-jurnal sudah banyak membicarakan tentang manfaat dari cannabis ini untuk membantu pasien-pasien untuk bebas dari epilepsi. Mungkin itu saja dokter Ersiba dan teman-teman sehawat, barangkali nanti bisa dilanjutkan ketika kita diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.